Halo guys, balik lagi bersama Mimin. Untuk kali ini, Mimin akan bahas Real Profile Cash pemeran drama China yang berjudul Love Song in the Winter. Oke, kita mulai saja langsung. Drama China ini untuk satu tokoh wanita utamanya memiliki nama panggung asli Sun Kian. Nama Chinese-nya juga sama, Sun Kian juga guys. Aktis cantik ini lahir di Harbin, Heilongjiang, pada tanggal 18 April 1997, jadi usianya per tahun ini adalah 27 tahun. Dan dia memiliki Zodiac Aries dan memiliki tinggi badan 172 cm. Kemudian, untuk penasaran akun Weibo-nya seperti ini ya guys. Kemudian kita lanjut lagi ke tokoh utama prianya. Nama panggung aslinya Huang Jingyu. Lebih terkenal juga, dengan nama Chinese-nya juga Huang Jingyu. Dan nama Inggrisnya adalah Johnny Huang, yang paling terkenal dengan kata Johnny Huang ini ya guys. Kemudian, dia juga dipanggil Well. Aktor satu ini merupakan aktor Cina, kelahiran Dandong Leoning pada tanggal 30 November 1992, jadi usianya per tahun ini adalah 32 tahun. Jadi, perbedaan mereka adalah 5 tahun. Kemudian kita lanjut lagi, bersodiak Sakitarius dan memiliki tinggi badan 187 cm. Dan buat kamu penasaran akun Instagramnya, ini dia Johnny11107. Dan akun Weibo-nya juga ada guys. Kemudian kita lanjut lagi. Drama Cina ini memang masih belum dirilis, alias drama I'm Coming. Jadi, kita sabar ya. Dan kemungkinan tayang di aplikasi dari Iki. Drama ini mengandung suspense dan trailer dan romans untuk dramanya. Jadi, untuk kisahnya sendiri, drama ini menceritakan tentang Lu Yan adalah seorang ahli anestesi. Secara tidak sengaja guys, dia bertemu dengan temannya yang sudah lama meninggal, yaitu Deng Man saat terjadi sip malam bekerja. Sejak itu, banyak hal aneh terjadi di sekitarnya. Dan saat penyeledikan semakin mendalam, mantan pacar Lu Yan, petugas polisi Jiang Cheng Yi juga terlibat. Akhirnya, mereka bersama-sama mengungkap kebenaran yang telah disembunyikan selama 8 tahun terakhir. Dan kisah romansa pun juga akan terjadi. Kamu tertarik buat nonton drama Cina ini? Kita tunggu aja ya jadwal resminya dari pihak dari aplikasi Iki. Kalau ada info lagi, pasti mimpin kabarin. Dan itulah guys, real profile dari dua tokoh drama Cina terbaru yang akan segera tayang. Kita tunggu aja ya. Yang berjudul Love Song in Winter. Sukses lalu untuk mereka berdua. Kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.